Selamat berjumpa kembali sahabat merkuri, sahabat youtube, salam sehat untuk kita semua, kesehatan itulah yang paling penting di era-era sekarang ini. Dan senang bisa kembali menghadirkan perbincangannya untuk anda, inilah talk show solusi SDM bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan juga narasumber tamunya. Ya, siapa narasumber tamunya, siapa dari MSI, nanti saya akan perkenalkan sesat lagi kepada anda. Dan kita membahas tentang lagi-lagi dan lagi-lagi tidak pernah berhenti solusi SDM ini untuk mengajak anda terus dan terus meningkatkan kompetensi menyiapkan para SDM. Begitu ya, Bu Navi? Betul, betul. Salam sehat selalu, Bu Navi, apa kabar? Salam sehat juga, Mas Aldi. Kalau saya ngeliat bajunya, tak pikir mau daftar ketua umum PSSI loh. Ternyata kadin loh. Ini habis gini ini rapat, jadi nggak kontak ganti. Iya, iya, iya. Tidak ada lagi, Tadu. Kalau mau ini boleh kok. Sudah cukup ya. Sadar ya. Iya, saya ini ekstra LLL. Ya, yang penting sehat ya, Bu Navi ya. Ya, Alhamdulillah, saya khawatir. Siapakah narasumber tamu kita hari ini? Ya, narasumber tamu kita pagi ini adalah, waduh panggilannya sih, ngerti panggilannya. Iya, nama panjangnya, nama panjangnya... Yakubus Yossi Darmawan, SPSI, bener ya? Iya, betul sekali. Oke, dan nama akrabnya, nama panggungnya, wos, nama panggung tuh. Adalah, nama panggilannya adalah Mas Yossi. Iya, betul. Beliau ini HR Generalis dari Wahana Gumilang Group. Mas Yossi, apa kabar? Baik. Sehat ya, saya Aldi, Mas. Iya, Pak Aldi, oke. Iya, ini kenal sudah? Bu Novi. Bu Novi, iya. Ini, apa namanya, dari BUMN. Badan Usaha Milik Novi, BUMN, MSI, itu teman, apa, anak buahnya yang ngomong ke saya kok, bukan saya kok. Ya, kalau Mas Yossi ini dari Wahana Gumilang Group. Betul sekali, Pak Aldi. Bagaimana profil dari Wahana Gumilang Group ini, grup yang usahanya apa saja, monggo silahkan di, kalau boleh, kita tahu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, untuk profil singkat... Jadi, untuk beberapa anak perusahaannya, kita ada yang distributor, ada yang importer juga, dan kita ada startup juga, gitu. Cocok sama sehat-sehat, Nadia. Iya, 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 iya. Sehat-sehat, ya. Salam sehat. Nah, kebetulan... Apa aja, kalau boleh tahu, yang dijual oleh Wahana, produknya apa aja? Wahana... Calcare-nya ini apa? Macam-macam sih. Banyak ya? Banyak nih, saking banyaknya. Alat kesehatan. Jadi, contohnya apa, contohnya? Contohnya apa? Jadi, kayak mungkin alat pengukur... Tensi. Oke. Jadi, seperti itu. Jadi, kayak... Ya, banyaklah, saking banyaknya saya juga sampe untuk me... Termasuk yang berat-berat ya, alat misalnya hemodialisis, kayak gitu ya. Jadi, yang untuk cuci darah, terus mesin-mesin untuk radiografi. Kayak gitu, alat-alat radiografi, kayak gitu. Mulai dari yang paling berat-berat sampai yang dikonsumsi untuk... Maksudnya, bukan dikonsumsi mas, sampai yang bisa disediakan untuk dirumah ada ya? Ada. Kayak Tensi itu kan boleh dirumah, tuh. Jadi, kayak antigen, kayak gitu juga. Oke. Kita support. Nama produknya apa? Nama produknya karena kan kita distributor, jadi ya... Distributor, macem-macem. Macem-macem, ya. Oke, oke, oke. Kantor di mana mas? Kalau kantor... Surabaya? Iya, betul, Surabaya. Jadi, kita ada di daerah... Di Pacar Keling ada, di daerah Kelampis ada, di daerah Bogorami, daerah Bula sana. Nah, itu ada juga. Kantor pusat di Surabaya, ya? Kantor pusat di Surabaya. Nah, kebetulan kita cuma di Surabaya semua. Tapi ada beberapa stasiun yang memang di luar kota, bahkan kita udah merambah ke luar pulau juga. Luar pulau juga. Tapi, wah, anak gue bilang ini based on Surabaya, ya? Based on Surabaya. Oke. Ini perusahaan asli Surabaya. Iya, iya. Apa? BUMS, ya? Dan usaha asal Surabaya. Asal Surabaya. Terus termasuk punya ini, kan? Apa? Aplikasi, eh, app kesehatan namanya Periksain dulu, ya? Iya, betul. Itu kan salah satu staf. Oh, Periksain. Oh, gitu. Pernah jenger, ya? Tuh, apa namanya, dua kali atau dua kali mungkin, ya, teman-teman dari Periksain datang ke saya. Oh, gitu. Menawarkan untuk kerjasama. Tapi itu nantilah, ya, kita nggak ngobrol. Oh, jadi saya pilih, ya. Ya, kalau Periksain, saya pernah ngobrol sama beberapa teman. Dan, oke, hari ini kita ngobrol tentang mengoptimalkan SDM dalam transformasi digital, kayak gitu. Ya, seperti kita ketahui, kan, Mas, dengan perkembangan akhir-akhir ini, waktu itu benar-benar dipicu oleh pandemi itu, sehingga mau nggak mau, kan, usaha atau sebuah bisnis itu harus bertransformasi, gitu. Transformasinya supaya cepat dia pakai digital, kayak gitu. Jadi, namanya transformasi digital itu bukan hanya, misalnya, pekerjaan laporan yang masihnya manual, terus dijadikan Excel. Nah, itu bukan transformasi, itu digitalisasi, Mas. Kayak gitu, jadi yang dulu ngerekapnya masih pakai apa, terus kemudian dimulai di, apa ya, diprogramkan, itu masih dijitalisasi, oke. Seperti itu. Nah, kalau transformasi itu lebih luas, karena dia ini meliputi proses bisnisnya juga, orang-orangnya, dan juga ini tadi sumber dayanya itu tadi. Iya, itu yang paling basicnya, kayak gitu. Iya, 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 ini menarik, ini lagi-lagi ketika membahas soal transformasi-transformasi begini, yang menarik ini perusahaannya yang udah tua-tua, ya. Iya. Yang umurnya tua, gitu, yang mungkin, apa, mulai dari baby boomer sampai, sampai gen C-nya ada semua sebagai karyawan, gitu, ya, 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 oke. Kalau di Wahana Guminang sendiri, relatif sudah nggak ada yang level-level baby boomer segitu untuk jadi karyawan nggak ada, ya? Ada, ada, masih. Jadi kayak generasi-generasi pertama, ini kan kebetulan sekarang untuk Wahana Guminang Group sudah di generasi kedua, jadi second generation. Jadi untuk anak dari, owner-nya nih yang sekarang. Dari bonding-nya. Iya, yang udah mulai handle-nya. Jadi untuk istilahnya kayak karyawan-karyawan yang masih berjasa untuk membangun itu juga masih ada, gitu. Itu nanti jadi salah satu PR untuk proses transformasi digital tadi. Nah, iya kan, berarti sebelum saya tanya aja sama Mas Yosi, udah dilihat bahwa memang itulah faktanya, gitu, ya. Di situ mungkin jadi kendalanya. Bu Novi, apa yang harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang seperti ini? Yang masih punya ring, apa namanya, usia karyawan cukup lebar seperti ini? Iya, jadi ini sebenarnya kaitannya dengan apakah perlu transformasi atau nggak gitu kan, ya, Mas? Nah, ini nggak bisa dibaksakan. Artinya nggak bisa dibaksakan itu sebenarnya sangat tergantung pada kebutuhan. Tetapi sebenarnya ending-nya kalau perusahaan ini ingin memberikan value added yang lebih kepada customer-nya, harusnya dia melakukan itu, gitu kan. Harusnya melakukan itu. Tetapi nggak mudah karena tergantung kesiapannya. Nah, kesiapannya itu antara lain tadi itu sumber daya-sumber daya manusianya yang tadi itu, yang generasinya sudah sangat lama, yang merasa bahwa mereka lebih nyaman, lebih enak, lebih mudah mengerjakannya dengan cara mereka. Padahal sebenarnya ketika volume pekerjaan makin banyak, ketika tuntutan customer ini makin cepat, ketika banyak hal yang bisa, banyak hal tidak terprediksikan itu terjadi, maka mau nggak mau sebenarnya ya cara ini sudah nggak, sudah absolut gitu loh, sudah nggak bisa kepakai lagi. Karena, dan ini kan anak-anak muda yang sekarang, seperti yang kita diskusi beberapa saat yang lalu, bahwa sekarang komposisi tenaga kerja sudah 60-70 persen itu anak-anak yang milenial gitu kan. Nah, karakternya kan udah beda. Udah beda banget ya. Sehingga itu tadi, kalau kemudian mereka ditarik mundur ke belakang, ditarik dengan cara yang lebih, cara-cara lamanya, itu satu mereka ini, apa namanya, ini tadi apa ya, mereka nggak merasa menjadi lebih tidak efisien, seperti itu kan. Terus kemudian, ya itu tadi, hal-hal yang urgent yang harus banyak ditangani itu menjadi lebih besar, tantangan bisnisnya besar. Sehingga kemudian itu dengan data-data analitik yang kemudian mereka punya, ini harusnya mereka bergerak cepat, kayak gitu. Nah, kalau yang ada yang seperti itu tadi, tantangannya itu tadi, mengajak mereka, tetapi memang tidak mudah gitu ya, mengajaknya memang tidak mudah. Ya, harus dengan pelan-pelan, dan itu tadi, mau nggak mau ya, sistemnya harus sudah ada, mereka belajar secara perlahan untuk bisa mengikutinya gitu. Iya, oke. Sekarang kita mau belajar, bukan belajar, kita mau tahu lah ya. Mau ngintip dari keseharian Wahana Gumilang. Karena tadi kan Mas Yosi sudah menyampaikan, dan kemudian ada kata-kata yang menurut saya menarik. Untuk menghormati orang-orang yang punya jasa di perusahaan itu, maka Wahana Gumilang tidak serta-merta kemudian mempensiunkan atau apa, atau menyelesaikan dan lain sebagainya. Tapi, sebagai esat generalis, kesulitannya apa Mas? Ya, baik. Balik lagi ya, karena memang kebetulan saya dapat tugas, amanat tugas di cikal bakal dari perusahaan-perusahaan yang lain, gitu kan. Nah, kebetulan di situ banyak orang-orang lama juga. Nah, dari situ, makanya saya tadi sempat ngobrol sama Bu Novi, yang pertama kita harus berubah adalah dari segi mental, dalam artian mindset. Mindset, ya. Apa sih gunanya, gitu kan. Nah, kalau kita sih harapannya dengan kita menjabarkan, sebetulnya jelasin nih, dari segi fungsi dulu, mereka sedikit-sedikit beliau-beliau ini lebih bisa mengerti dan beradaptasi. Karena kan memang PR-nya adalah, ya seperti Bu Novi juga sampaikan tadi, kita harus siap, ya kan, secara segi resourcenya, resourcenya, untuk mungkin aplikasi, atau mungkin web-nya. Nah, kita juga harus siap untuk meng-educate, gitu kan. Istilahnya untuk menjelaskan. Iya, iya, iya. Step by step, gitu kan. Karena kadang, kalau di generasi yang milenial sekarang kan, mereka familiar ya dengan gadget-gadget teknologi, gitu kan. Betul. Nah, jadi untuk penyesuaian sendiri harusnya gak susah, kalau teman-teman atau gimana ngomongnya adik-adik, gitu kan. Nah, tapi kalau untuk beliau-beliau. Kalau kakak dan kakek-kakek ini. Kakak dan kakek. Step by step. Jadi kita memang perlu perlahan, dari manajemen juga harus support. Dari manajemen juga support, itu penting ya. Dan cara mengkomunikasikannya juga tidak boleh, ini ya, takut kualat ya. Grusuh, grusuh, gitu kan. Takut kualat, gitu. Anak kecil, ngajarin yang tua lah. Kan gak enak, gitu. Tapi ada ya, sempat, sempat, apa namanya, muncul. Kondisi-kondisi seperti itu masih, masih sempat muncul gak? Enggak sih, secara, secara resistensi pasti ada. Resistensi pasti ya. Apalagi kan kita mendobrak kebiasaan. Iya kan, mendobrak kebiasaan. Jadi pengalaman-pengalaman saya di perusahaan sebelumnya juga, kalau kita ada program-program baru, resistensi itu pasti ada. Tapi itu perlu. Kadang kita konflik menghindari, gitu kan. Justru, kalau menurut saya, konflik itu perlu. Kan konflik ada yang positif juga, nih. Buat membangun, gitu kan. Betul. Sekaligus menguji juga, apa yang baru ini memang benar-benar sudah gak ada celahnya, gitu kan. Orang-orang yang resistensi itu kan kemudian menjadi masukan buat kita, gitu ya. Untuk melihat dari sudut pandang yang lain, gitu ya. Benar. Nah, dari itu, nah, walaupun resistensi, kita lihat nih, fungsi ke depannya gimana. Apakah jadi positif buat perusahaan, atau gimana, gitu tuh. Jadi kalau memang dirasa positif, ya, tapi tinggal kita sesuaikan caranya, gitu sih, Pak. Itu yang sederhana, misalnya gini loh, Mas Aldi. Atur jadwal, gitu kan. Itu pakai Google Calendar, gitu kan. Tapi kita ini kan gak biasa. Gak aware, gitu. Mbak-aware, gak pakai buka-buka, kayak gitu, gitu kan. Ini saya masih agak gitu-gitu, gitu loh. Jadi, jadwal itu kayak kemarin tuh. Ini aku hari apa ya, bu? Ini aku ngapain aja, gitu. Terus katanya teman-teman, bu udah di Google Calendar, mana kok gak bisa masuk? Iya, iya, iya. Gitu, itu yang-gitu. Ini padahal BUMN loh, padahal ini. Iya, BUMN. Itu penting, itu penting, tetapi tidak mudah untuk menerima, gitu. Iya, iya, iya. Ya, misalnya nih, sekarang pergi ke restoran, itu kan sebenarnya sudah restoran itu sudah banyak yang tidak menyediakan buku-menu. Betul. Sudah pakai scan barcode apa-apa. Pakai scan barcode. Saya yang mending gak makan kalau kayak gitu. Lah kan? Kan males loh ya. Bentuk rasi-rasi juga berarti. Bentuk rasi-rasi juga. Iya. Iya, iya, iya. Itu, jadi gitu. Mbak, mbak, gini. Menu-menu gitu. Dia cuma datang gak bawa apa-apa, terus disodorin ini nih. Yang gantung di kalungnya. Ibu, tolong scan sini. Haduh, kengelan. Handphone saya sudah mau habis baterainya. Saya bilang. Alasannya gitu ya. Iya. Males. Buka cili-cili gitu ya, Mas Andriah. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Memang itu, itu. Jadi, jadi memang banyak ya. Dan hari ini, sahabat Merkuri tenang saja. Nanti kita akan belajar dari yang lebih senior, ya, dan belajar juga dari yang muda yang mulai menata untuk bagaimana mencari tips terbaiknya, begitu ya. Iya. Maka ikuti terus perbincangannya. Saya beri dulu ke iklan. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali. Anda yang mau sharing-sharing, monggo, silahkan. Seperti biasa, saya buka di 031-562-0096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 081-730-0096, ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah mencari, bukan pemenaran, tetapi mencari realita-realita bahwa memang transformasi digital itu sesuatu yang niscaya tidak mungkin bisa, tidak, ya. Iya. Harus, gitu ya. Meskipun pada beberapa perusahaan, termasuk di Wahana Gumilang, juga bukan jadi persoalan, tetapi memang mesti harus ada, apa istilahnya ya, ada tip and trik-triknya, begitu ya, untuk bisa melakukan transformasi ini. Dan, apa namanya, kalau kemudian kita bicara soal persiapannya dulu, Bu Novi, siapa saja sih sebenarnya yang harus dilibatkan untuk supaya perusahaan itu bisa bertransformasi secara digital? Ya, ini harus dari atasnya ya, Mas. Jadi, top management-nya mau CEO-nya, mau owner-nya, gitu ya, top restier-nya, gitu, itu harus dari sana, gitu. Karena, sebenarnya ini adalah strategi bisnis. Semangat itu harus dimulai dari sana, ya. Karena ini strategi bisnis, Mas. Bukan hanya orang IT, gitu kan. Misalnya, merasa kayak gitu, ya, orang IT aja, pokoknya suruh bikin gini-gini, gitu. Nah, ini yang pertama, harus dapatkan komitmen dari mereka. Nah, kalau komitmen dari mereka, ini sebenarnya kan untuk, apa ya, sebagai tanda bahwa memang ini butuh, gitu kan. Nah, setelah itu, kemudian, ya itu tadi, program yang mau dirancang itu harus melibatkan BUD Min Satunya, gitu, Mas. BUD Min Satunya itu, karena apa? Nanti ketika mau ke sana, ini sebenarnya kita kan sudah identifikasi, sudah tahu, gitu kan, evaluasi bahwa kebutuhan-kebutuhannya itu seperti apa di masing-masing bagian. Nah, itulah yang kemudian menjadi, apa ya, bisnis proses baru yang nanti akan di-create dengan adanya transformasi digital itu. gitu. Terus, yang terutama orang, teman-teman dari HR itu harus, gitu. Karena nanti ini dia yang akan menjadi kayak pelumasnya, supaya, apa, proses transformasinya ini smooth, gitu. Ya, berjalan. Karena, ini tadi, ketika nanti berjalan, itu reluctant-nya, jadi itunya sebenarnya dari orang-orang yang ada, dari SDM-SDM yang ada, yang mungkin, apa namanya, dengan cara-cara yang lebih baru, itu kan ada proses-proses yang tidak biasa mereka lakukan, tidak biasa dilakukan. Ini kan mengganggu zona nyaman, gitu kan, Mas. Nah, itu yang penting. Kalau orang IT-nya, ya tentunya dia nanti akan, kalau dia mendevelop sendiri, ya dia akan sibuk, atau dia akan, apa namanya, orang yang paling berkepentingan untuk, apa, merumuskan itu tadi ya, bisnis proses baru dengan adanya transformasi digital itu seperti apa. Seperti itu, kalau orang IT-nya, kayak gitu. Iya, iya, iya. Sekarang kalau boleh, saya ingin mendapatkan, apa namanya, cerita-cerita faktanya gitu ya, dari Wahana Gumilang. Mas Yosi, selama ini, kalau di Wahana Gumilang sendiri, tadi kan sempat disampaikan, dan disebutkan bahwa memang ada ya, mereka-mereka yang dari sisi umur, memang harus pelan-pelan diajari untuk bertransformasi digital ini. Nah, kalau boleh secara lebih spesifik, caranya gimana Mas, yang selama ini dilakukan di Wahana Gumilang? Iya, kalau caranya sendiri, karena kan biasanya, untuk senior-senior itu kan biasanya, butuh ketemu langsung nih. Nah, jadi untuk teman-teman IT, juga harus menyesuaikan ke divisi-divisi terkait, dengan datang sendiri. Jadi, walaupun istilahnya, tempatnya, ya untung aja sih, kita semua di Surabaya. Jadi, walaupun ada jarak, jadi kita masih tetap bisa akses. Kayak gitu ya, tetap ketemu langsung, kendalanya ada apa sih Pak, gitu. Kalau misalkan buat, jadi gini, di setiap grup perusahaan, walaupun sama-sama masih akan marketing nih, karena kan proses bisnisnya kita juga beda-beda. Nah, itu pasti juga untuk, untuk digitalisasi atau transformasi digital ini, tadi juga prosesnya pasti juga beda. Nah, makanya dari itu, dengan adanya, istilahnya, kendala yang sedikit ya, dalam tanda-tanda kendala tadi, ya solusinya adalah kita, personal, datang ke ini, nggak bisa kita cuma, by email, by email, atau by WhatsApp. Misalnya ada grup gitu ya, tolong Pak siapa, siapa ya nggak bisa ya. betul, jadi kita benar-benar harus, minimal capri, kalau WA itu capri. personal. WhatsApp pun cuma buat janji. Iya, betul, harus ditemuin. Ayo, Pak, wantan waktu gitu kan. kira-kira sakitnya, kita ngobrol sekedap gitu kan. Nah, dari segi etika juga, mereka ngerasa diajeni gitu, ngerasa dihargain. Apalagi kita, orang-orang muda, juga harus bisa, atau pintar, menempatkan diri. Seperti yang, Bu Novi sampaikan juga tadi, HR, sebagai pelumas, untuk mengurangi gesekan. Gesekan, betul. Seperti itu sih, Pak. Ya, itu kalau misalnya, yang baby boomers, yang sudah senior-senior itu, ada di posisi yang, mungkin levelnya manager ke atas gitu ya. Ada nggak yang, yang sudah sepu-sepu, tapi levelnya itu mungkin, cuma di bagian gudang, atau ada apa. Nah, ini bagaimana memperlakukan mereka? Apakah, lebih berani, karena mereka ada di bawah, gitu ya, bukan di level, pimpinan atau atasan, itu gimana Mas, selama ini? Ya, kebetulan ya, syukur, dari, dari kita grup sendiri, kita kan sistemnya kekeluargaan nih, emang basicnya seperti itu. Jadi, walaupun, sepuh, ya kita tetap menghargaiin, kesepuhannya beliau, maksudnya keseniorannya beliau, bukannya karena, oh jawabatannya hanya staff nih, gitu kan. Jadi kita tetap, tetap, menghargaiin, gitu, gak yang, yang tadi Bapak sampaikan berani, atau kayak gitu. Gak, kita tetap, tetap, karena ada beberapa juga yang masih posisinya, ya memang stagnan, kayak gitu, karena memang, mungkin, kualitas atau seperti apa, kita gak kalahkan awalnya, karena memang itu dipercaya dari, generasi pertama. Ya, ya, karena memang, ada banyak, banyak, apa namanya, histori-histori yang, tidak bisa, diterjemahkan, gitu ya, dijabarkan. Ketika bicara soal, apa namanya, perusahaan lama itu, selalu ada orang-orang lama yang, notabene ini, kemampuan gak seberapa, tapi ini, orangnya bapaknya ini, gitu ya, selalu ada cerita-cerita, kayak begitu, gitu ya. Berarti artinya, kalau di Wahana Guminan sendiri, so far so good ya, gak ada masalah ya? So far so good, so far so good, tapi itu memang, karena mengubah, kebiasaan, itu kan, susah, agak, tantangan, suatu tantangan, kita gak bisa bilang, susah ya, karena kalau susah, jadi tersuggesti, jadi kita ngomongnya tantangan, jadi ada tantangan, jadi lebih, kudu lebih effort, kitanya juga, gitu kan. Oke, oke, kita ke penelfon dulu, selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, ini baby boomer juga ini, Pak Sumarwita, mau gak silakan? Ini yang bayangan saya, kan saya gak ngikutin oleh awal, ini seperti pedagang perantara, gitu, atau, jadi yang, menangani beberapa perusahaan, yang membuat, apa, alat-alat, atau apa, di tributor, ya perusahaan di tributor, ya di tributor, gitu, apa juga menangani, untuk ekspor-impor, jadi kan, biasa ini kalau ekspor-impor, ini pakai pedagang perantara, karena gak mungkin dia langsung ke produsennya, produsen, ya, yang bikin, barangkan gak mungkin, lantas juga, yang sudah senior-senior, sudah pointer-pointer, ninggalkan perusahaan, aku insya-dewi, aku pengendirikan perusahaan diri, kira-kira ada gak begitu, lantas juga, ada pesaing, yang sama jenisnya perusahaan ini, yang masuk, dia nyerobot lah, gitu kan, nyerobot itu, apa ada perjanjiannya gimana, dan, orang perusahaan yang sudah di tangan, dia itu sudah gak bisa gerak apa-apa, terus gak bisa dodol-dewi, gak bisa anu-dewi, kan gitu, ada hal perjanjiannya begitu, sepertinya kadang-kadang, kan, pakai IT atau apa, orang sini, wah aku ya usah lebih dari itu, cobot lagi, kan gitu, pada hal itu, kadang-kadang mau angkal nanti, aku anu-konsumen anu-anu, nah, ini kan kadang-kadang, jauh bergerakannya di Surabaya saja, karena luar negeri atau apa itu, kira-kira bisa enggak, atau mungkin merkuri ya, apa itu itu gak kayak iklan, malah di perusahaan ini kan juga bisa, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, terima kasih semangatnya Pak Asumar Wito, saya mencoba untuk mengidentifikasi pertanyaan Panjenengan, yang pertama itu, kalau soal dibajak bagaimana, kemudian yang kedua, kalau soal enggak perlu harus dibajak, kalau karyawannya bikin sendiri, karena kan perusahaan distribusi ini kan, pokoknya tahu jalurnya, mungkin dia bisa tahu, perusahaan-perusahaan yang harus dihubungi, dia bisa bikin sendiri, terus, apalagi tadi ya, eksportir atau importer, ya gitu, menggol silahkan, ya, mungkin saya jawab, dari yang pertanyaan yang terakhir dulu, kalau ekspor kita belum, kita hanya, ada satu perusahaan itu yang kita importer, gitu, terus tadi, yang saya mau ada, kalau, oh jadi bajak, pembajakan, kalau bajak, pembajakan, makal enggak gitu, kita sebagai pelaku, kita sebagai pelaku pembajaknya, ya, malah kita justru belum pernah, misleading gitu, belum pernah dihubung kita, oke, malah kita, pernah dihubung banyak orang ya, iya, kita malah justru jadi pelaku penyelidingan itu, penyelidingan, iya, gitu, terus sama satu lagi pertanyaan apa Pak, kalau ada karyawan yang kemudian udah pinter, yang senior-senior, bikin sendiri, oh bikin sendiri, ada enggak pengalaman kayak gitu? belum ada, tapi misalkan nanti ada, saya yakin, manajemen sendiri, pasti enggak keberatan juga, berarti kan, kita sudah bisa, istilahnya, menginspirasi ini, menginspirasi rekan-rekan, untuk buat, lapangan kerjaan baru, gitu kan, meskipun ya roncok mangkel didi toh, mangkel, dihidit lah, dihidit, saya secara pribadi, saya secara pribadi sih, saya malah bangga, gitu kan, ya, apa namanya, bisnis saya, jadi inspirasi nih, buat karyawan saya, gitu kan, malah kita jadi, istilahnya mungkin, saingan, atau mungkin ke depannya, kita sesuaikan nih, proses bisnisnya, atau bisnisnya kita sesuaikan, malah jadi partner, nah itu malah, dengan dia buka baru, otomatis buka, lapangan pekerjaan baru, itu sih gambaran, kalau saya mewakili, pemikiran manajemen, karena, ya, gambaran saya, dari generasi pertama, beliau-beliau ini, sangat mengayomi sekali, kalau dari ceritanya, rekan-rekan yang senior itu, makanya banyak, generasi, orang lama ini, yang masih, bertahan, dan, istilahnya mengabdikan diri, ke perusahaan, begitu sih Pak, ya, oke, saya ingat, tadi ada satu lagi, dari Pak Sumarwita, kalau di mobil itu, kan ada istilahnya, kita kenal dengan ATPM ya, agen tunggal pemegang merek, jadi orang yang boleh datangin, mobil merek X itu, ya cuman si A, si B gak boleh, nah kalau di perusahaan distribusi, seperti ini, tadi Pak Sumarwita menanyakan, bagaimana tipsnya, gitu, supaya perusahaan itu, gak bisa lari kemana-mana, diikat terus, sama wahana gumilang gitu, kalau ini bukan rahasia, mau silahkan disampaikan gitu, sebenarnya ada, rumus-rumus tersendiri, ini kan biasanya yang paling ngerti, paling paham, untuk rekan-rekan marketing, marketing sih ya, kita sih, kedekatan secara emosional, yang kita ambil disini, ya ngajak moping, ngajak mancing, ya ngomong-ngom lah ya, gitu sih, tapi sejauh ini, karena kita, memelihara hubungan baik tadi, apalagi kan, dari, apalagi kayak, customer-customer yang udah existing, kan pasti juga mengenal generasi pertama, kan, jadi mereka-mereka, atau beliau-beliau itu juga mengenal, untuk ini ya, itu mungkin kedekatan itu juga, yang menjadikan, ikatannya juga semakin kuat, semakin kuat gitu ya, ini pertanyaan ini berlaku juga, untuk BUMN MSI loh, jangan goyang-goyutok, eh dijawab, gimana caranya, tipsnya apa ini BUMN MSI, oke, jadi supaya, klien itu, tidak berpaling klien hati, kalau gini, kalau konsultan, ini kan saya bicara konsultan ya, kalau misalnya konsultan itu, kita lebih ke referral gitu ya, jadi, apa, kepercayaan gitu ya, jadi karena, apa, lebih karena kepercayaan, lebih karena profesionalitas, kayak gitu, dan selama ini, kalau dari kami sih, itulah di, menjaga kepercayaan, dan profesionalitas, dan itu yang, biasanya, karena direferensikan gitu loh, jadi, karena itu, tidak direferensikan, itu kan artinya, orang yang sudah, sangat percaya, terus kemudian, dia akan menyampaikan, kabar baik tentang kita, kepada orang lain gitu, jadi, lebih sama aja, jadi kita menjaga hubungan itu, supaya tetap baik, dan, yang terutama, karena konsultan itu, apa, lebih kaitannya dengan manajemen, maka, itu tadi, faktor, trust, dan profesional, dan mutu, itu menjadi yang utama, mas, gitu, kalau ini mungkin, kepelayanannya, yang kayak gitu-gitu kan, jadi, selain hal-hal yang sifatnya, informal tadi ya, maksudnya, yang di luar, hal-hal yang sifatnya, baku, jadi, kayak misalnya, mutu, kalau kami ini mutu, gitu ya, kalau harga, sebenarnya, mungkin, nggak terlalu ini ya, mas, gitu ya, jadi, apa namanya, bukan karena harga, terus kemudian, mereka jadi ke kita, gitu, nggak juga, kayak gitu, gitu, itu tadi, mungkin di hal-hal yang seperti itu, dan, di luar hubungan yang kita, profesional sama mereka, ada ikatan-ikatan, kayak gitu, ya, oke, paling tidak, hari ini kita sudah belajar dua, dari BUMN MSI, yang notabene adalah, jasa, gitu ya, dan dari Wahana Gumilang, bagaimana, cara-cara untuk bisa mengikat klien, gitu kan, paling tidak, meskipun masih ada banyak yang dikembangin, ini adalah untuk cara mengikat klien ini, pakai solusi SDM, iya, iya, betul, betul, saya lo tahu, enggak, enggak, tapi semuanya, apa namanya, yang penting bisa berjalan smooth, kata Mas Yosi tadi, gitu ya, oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali, sahabat Mercury, silakan, saya sudah melihat ada beberapa, atau baru satu nih, pertanyaan yang masuk, silakan untuk Anda bertanya, ataupun juga memberikan sharing-sharing Anda, di 031-562-0096, di belakang Pak Asumarwito, atau melalui WhatsApp juga boleh, di 081-730-0096, kita ke iklan dulu, ya, terima kasih Anda yang sudah menyampaikan sharingnya, ada Ibu Dewi, halo Ibu Dewi, terima kasih, sudah berkenan mampir di perbincangan, talk show, solusi SDM ya, kalau pertanyaan Ibu Dewi begini, bagaimana kalau tim admin kurang welcome, transformasi digital, yang buntutnya menambah beban pekerjaan, di tim toko atau gudang, sedangkan owner kurang tanggap akan hal ini, anggapannya tim toko atau gudang itu, selalu salah, oh mohon tanggapan, nah ini, ayo mulai Ibu Dewi ya, silahkan, ke Bu Navi dulu, benar-benar bisa dipaham ya, paham ya tapi ya, jadi merepotkan lah intinya gitu kan, karena adminnya, nggak welcome ini gitu ya, oke, nah itu tadi, sebenarnya kalau, apa ya, setiap orang ini ketika mengerjakan sebuah pekerjaan, kan menurut saya, harus ngerti fungsi atau perannya dia, gitu kan ya mas, jadi kalau misalnya, tadi adminnya itu apa, misalnya, berarti dengan adanya jabatan dia, sebenarnya tujuannya adalah, supaya kemudian misalnya di gudang, semua proses keluar masuknya barang, terus kemudian persediaan barang, itu dia paham, dia tahu gitu kan, nah supaya tahu, kalau dengan cara yang lama, itu kan effortnya lebih besar, gitu, perkara bahwa nanti di awal prosesnya itu lebih rumit, itu pasti, karena terapa, mindah, mindah data kan mas, input awal, itemnya apalagi kayak ribuan, itu memang prosesnya awal di situ, tetapi ketika kemudian itu sudah berjalan dengan baik, itu proses terjadinya kesalahan, itu saya jamin, pasti akan lebih minim, terus mendapatkan informasi, ketersediaan barang, itu pasti lebih cepat, terus tahu barang apa yang, apa namanya, istilahnya kalau stok itu kan ada batas minimal, apa minimal, jadi kapan kita boleh beli, supaya kemudian, barang itu nggak terlalu banyak, menumpuk di gudang gitu kan, sehingga batas minimal itu, sehingga cukup ini untuk persediaan, kalau ada yang minta, tetapi dengan kita nunggu barang datang, itu sebenarnya masih cukup untuk beli, sehingga kita ini nggak harus, menyediakan tempat banyak, untuk nyimpannya gitu kan, nah itu juga pasti akan lebih-lebih akurat, sehingga efeknya masih ke biaya, kayak gitu ya, kalau yang kebagian lain, keuangan pasti biaya, tetapi juga, itu tadi dia nggak perlu menyiapkan, space yang terlalu besar, sehingga tadi tuh, dengan mutasi barang yang misalnya, rata-ratanya seberapa, dia bisa mengantisipasi jumlah persediaannya itu, seberapa sih rata-rata sebulan yang harus disiapkan, untuk misalnya masing-masing item gitu, bahwa tadi tuh kok dikatakan bahwa, awalnya, mungkin awalnya ya, itu yang repot gitu ya, karena memang akan, ini kan input gitu kan, ini space ini ya, terus di puturnya mana, dan sebagainya, nah itu pasti effort, tetapi itu tadi, pasti akan menjadi lebih mudah, lebih ini, sehingga kita juga tahu bahwa, dengan pengiriman yang mana, yang kemudian ini bisa, kan mereka pasti punya perkiraan waktu sampai, mana yang seringkali tepat waktu, mana yang misalnya seringkali terlambat, itu akan lebih mudah dideteksi, gitu mas, jadi lebih melihat manfaatnya lah, lebih melihat manfaatnya gitu ya, nah untuk melengkapi Bu Novi, sebenarnya kasus Bu Dewi ini, menunjukkan betapa pentingnya, di perusahaan itu ada HR ya, karena kan, kalau owner kemudian, taunya yang salah bagian toko, atau gudangnya, sementara sebenarnya, kalau menurut anak-anak yang ada di toko gudang, itu kata Bu Dewi, itu yang salah adminnya, nah ini kan selalu tidak ada jembatan, gitu ya, komentarnya mas Yosi, ya, fungsinya HR mirip-mirip lah sama Oli, jadi kan mengurangi, gesekan-gesekan lagi, nah maka dari itu, saya juga saran untuk rekan-rekan HR, walaupun istilahnya saya juga gak senior-senior banget ya, jadi saran saya untuk rekan-rekan HR, juga lebih proaktif aja, walaupun kita sebenarnya, posisi HR itu ada di dua kaki ya, ya, jadi, ada sometimes kita yang harus, memang, memberi pengertian ya istilahnya, untuk manajemen ini harusnya seperti apa sih, baiknya seperti apa sih, gitu kan, nah, bahkan untuk, kita ke, karyawan sendiri, jadi misalkan ada penyampaian, untuk kebijakan-kebijakan, nah, kita kan gak mungkin nih, yang disampaikan ke, dari manajemen apa, kita langsung sampaikan, kita gak filter, kita gak parafrase, gitu istilahnya, kita gak, supaya lebih halus, kan biasanya kalau manajemen kan, nunjuk, gitu kan, langsung, nah, itu kan sering, apalagi sebagai, basicnya manusia, gitu kan, gak suka yang tiba-tiba di, kamu, gitu kan, nah, tugasnya HR lah, yang, istilahnya, memperhalus lah ya, memfilter, atau, jadi ada kata-kata yang, harusnya gak disampaikan, atau kita pilihan kata yang lain, jadi seperti itu, iya, 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 itulah kenapa, rata-rata orang-orang HRD itu selalu psikologi ya, kata aja dipilih ya, tapi tidak harus yang berbunga-bunga terlalu gitu ya, tapi kalau komentar untuk di perusahaan, seperti misalnya di tempat Budewis, seperti apa ya, sebaiknya ya mas, saya mengasumsikan ini, HRDnya gak ada ini ya, kalau sampai kemudian, masing-masing pihak ini, terus merasa gak dibelani sama owner itu kan, berarti, ada kesenjangan lah, komentarnya seperti apa mas? dari segi owner sendiri nih, ini kan karena, kita ngomong owner, owner itu kan pemilik perusahaan nih, nah, dibalikin lagi, tujuannya apa sih, gitu kan, tujuannya apa sih, aku membangun perusahaan ini, atau membangun usaha ini, gitu kan, jadi kalau misalkan, jangan semata-mata, yang bersangkutan, atau beliau nya adalah pemilik, jadi, dia gak mau introspeksi juga, nah, makanya dari itu, selain, dari, adminnya juga di edukasi, ownernya sendiri juga harus introspeksi, gitu kan, gimana sih caranya, supaya, jalannya perusahaan ini, atau usaha ini, sesuai sama, visi-misi awal saya, kayak gitu, jadi ya, saran saya, dari, pertama untuk menain itu, di pemiliknya dulu, di pemiliknya, dan Bu Dewi juga harus punya keberanian, untuk menyampaikan, mencari waktu kah, misalnya, untuk ngobrol dengan owner ya, itu, kenisayaan Bu, gak bisa, ini posisinya Bu Dewi nya, ownernya jangan-jangan dinanti, gitu kan, makanya saya juga nyampein seperti itu sih Pak, kalau Ibu, memang merasa perlu, ada MSC, yang bisa menjadi jembatan, betul Pak, betul, 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 Viva, Viva, ya, 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 oke, terus kemudian ada Pak Anton, kalau generasi old, harus mau menerima perubahan, meski butuh waktu untuk belajar, tapi bagaimana kalau perusahaan kurang optimal, dalam menyediakan alat yang dibutuhkan sebagai support, maksudnya berarti mungkin, apa, PC nya, ini tulusnya, tuntutannya itu harus, ini pokoknya, stok barang gimana, distribusi gak boleh, ya, 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 itu kenisayaan, kalau, ya, ya, harus nyambung, maksudnya, itu harus jadi satu paket, karena kalau kita mau, ke sana, ya pasti, sak pirantinya, juga disiapkan, ya, karena kan gak mungkin, yang dirubah cuman, apa namanya, knowledge nya, tetapi hardware nya gak ada, ya, 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 suruh perang cuma bawa, lidi, ya, ya, beruncing lagi, lidi, gitu kan, jadi dua narasumber ini sepakat ya, mas, sepakat sekali, apalagi senior juga kan, senior saya, gitu kan, kalau ini kan, ya, karena itu melekatkan, karena ketika kita bicara tadi itu, transformasi digital itu, sebenarnya itu tadi kan, mas, apa namanya, people nya, terus kemudian, business process nya juga, tadi itu, digitalisasi nya gitu kan, jadi proses pengalihan teknologi nya, tadi penggunaan teknologi nya itu tadi, nah ini, ya memang harus tiga-tiganya, kalau tadi itu, ininya sudah dirubah, sarana penunjangnya, apa, pengalihan teknologi nya tadi, gak didukung kan, ya, menjadi sulit gitu kan, gak mungkin jalan lah, kalau gak mungkin jalan, ya mungkin, mungkin gak harus beli yang baru gitu ya, solusinya tidak harus beli yang baru gitu kan, kalau misalnya untuk input-input apa data, gitu bisa yang komputer-komputer lama, PC-PC lama, itu masih bisa digunakan, ya digunakan, karena hanya gunanya untuk, input data, tidak untuk mengolah yang canggih-canggih, tidak untuk membuat desain yang spektakuler, yang kayak gimana, kayak gitu mas, ini kalau misalnya kemudian, masalah ini disampaikan oleh bawahan ke HR, HR kan ngomong apa ke manajemen, sebagai sebuah pembelajaran ya, untuk sahabat-sahabat Merkuri, menjembatani ya, ya pernyataan saya yang di dua kaki tadi, nah bagaimana cara kita, menyampaikan nih, kalau kesah dari rekan-rekan ke, manajemen sendiri gitu kan, maka dari itu, kita ya gak hanya selalu siap, ya tapi kan kita harus, juga menyampaikan nih baiknya seperti apa, gitu kan, kita mengupayakan, jangan kita hanya yes man aja, gitu kan, disitu kan fungsi, fungsi HR yang sebenarnya, jadi gak bisa, walaupun kita rekrut dari owner, by owner gitu kan, nah, tapi kita jangan sampai lupa fungsi kita sebenarnya apa, sebagai HR sendiri, sebagai penyebatan kan, gitu kan, jangan sampai kebijakan-kebijakan ini justru malah, jauh merugikan, untuk kejeteran, karyawan-karyawan, begitu, tanda kan saya, ya, terima kasih Mas Yosi, kemudian ada, Pak Bambang, ini khusus bertanya ke Wahana Gumilang, kalau di Wahana Gumilang Group, challenge apa yang paling menantang, dalam pengembangan SDM, di era digital, challenge yang paling menantang, wah ini, tantangan yang, yang luar biasa sih sebenarnya, karena kita hampir semuanya banyak yang masih manual nih, jadi kan benar-benar kita harus merubah dari bawah banget, dari basic proses bisnisnya sendiri, sehingga tujuan dari manajemen untuk menganalisa, gitu kan, mengevaluasi, juga berjalan, tantangannya memang luar biasa, karena, ya itu, benar-benar, oh, sebenarnya kita kebanyakan, kecuali yang untuk anak-anak perusahaan yang udah startup ya, startup itu, beda lagi gitu ya, karena mayoritas untuk karyawannya juga memang, di perusahaan-perusahaan yang pertama, gitu. Ya, Bu Novi, artinya, dari apa yang ditanyakan oleh Pak Bambang ini, juga, apa, menjadi catatan penting, bahwa perusahaan juga, tidak harus serta-merta ya, jangan karena mendengarkan program, talk show kita kali ini, terus kemudian, perusahaan, ayo-ayo cepat-cepat, ini harus digital semua ini, harus sesuai dengan kebutuhan juga ya. betul, karena itu merumuskannya tidak ujuk-ujuk gitu ya, itu pasti ada prosesnya, terus kedua, tadi itu effortnya luar biasa gitu kan, effortnya luar biasa untuk, beralih gitu kan, beralih gitu kan, terus kemudian, yang ketiga, itu biayanya juga lumayan gitu, jadi maksudnya biayanya juga lumayan, jadi memang tidak, tidak bisa kalau tadi serta-merta gitu, mungkin kalau, saran saya, mungkin dimulai dari digitalisasi, digitalisasi itu yang lagi itu lah, yang dari yang ribet itu tadi, menjadi lebih sederhana, misalnya, contohnya ini, misalnya di MSI, di tempat kami, kalau dulu evaluasi pelatihan gitu, habis ada pelatihan, kita baginya masih kertas gitu ya, terus sekarang paperless, tapi meskipun dengan cara, misalnya pakai Google Form, kayak gitu, jadi sudah tidak ada lagi bagi-bagi kertas, karena dengan itu, kita sudah tidak pakai teli ya, dulu itu kan kasih teli, satu, dua, tiga, oh yang ini gitu kan, mencapulasikannya lebih gampang, mencapulasi gitu ya, nah itu kan sudah langsung ditarik, pakai Excel, oh jumlahnya yang happy, berapa banyak, yang unhappy, berapa banyak, terus masukannya apa, sehingga kalau kita bikin laporan, untuk laporan itu, itu lebih mudah, itu cara yang mungkin gampang, jadi ada apa namanya, ada prosesnya kayak gitu, terus misalnya, kalau dulu pencatatan ini, customer yang telpon ke kami, untuk minta jasa gitu ya, itu masih dicatatnya, di masing-masing orang, siapa yang nerima, dicatat di situ, tidak ada formnya, formatnya, pokoknya nanti kalau ini, wah di tempat mana ya, di telpon mana ya gitu kan, dulu itu kontak itu siapa ya gitu, kita nyari-nyari kayak gitu, terus kan data ini, potensi hilangnya, bersama hilangnya staff, itu kan juga besar kayak gitu kan, padahal ini data ini, lead ini kan bisa kita gunakan, untuk kita prospek-prospek berikutnya, nah terus akhirnya, kita mulai nih, kalau misalnya ada ini, apa namanya, customer baru bertanya, kita bikin program gitu kan, lalu dari situ, mulai dari prospek, di input, PT apa, telepon, alamat, bidang usaha apa, email address, kayak gitu kan, nah ini sudah, yang harapannya nanti dari sini, kalau mereka tertarik, dibikinkan proposal, dari proposal ini, supaya kemudian, oh kita tahu, dari sekian banyak permintaan, yang akhirnya berminat benar berapa, untuk analisa, terus dari sekian banyak proposal yang dibuat, yang deal berapa banyak, kayak gitu mas, nah ini, ini sederhana, tapi di tempat saya, ini setahun gak jalan-jalan mas, ya, ya itu ya, setahun gak jalan-jalan, karena, gak tahu bahwa ini nanti, apa namanya, dan orangnya gak banyak, ini kan, saya mau pus-pus-pus-pus gitu juga, susah juga, gitu kan ya, karena memang, ternyata di dalam, pelaksanaannya, itu ada kendala-kendala, oh ini ternyata gak bisa gini, gak bisa langsung dilihat dari dashboardnya, kayak gitu, tapi kan sebenarnya, itu bisa dengan perbaikan-perbaikan, yang kita insert di dalamnya, gitu kan, seperti itu, jadi, itu tadi prosesnya, gak terus mulus mood gitu, karena, ada, mesti ada kayak, bug-bugnya, yang ternyata gak berjalan mulus, seperti yang kita harapkan, kayak gitu, ada kita pakai program rekrutmen, oh sudah nih, ngundang developer, terus kemudian kita bilang gini, 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 itu di tempat saya, itu juga belum jalan, mas gitu, apa namanya, gak mudah, ini baru yang parsial-parsial, belum nanti, itu yang mengintegrasikan semua, dia kayak gitu, mas. Dan inilah, apa namanya, pengakuan dosa, yang saya pikir, menarik untuk, jangan, serta-merta ya, karena semuanya disesuaikan, bahkan, terima kasih juga, Mas Yosi, yang tadi juga sudah menyampaikan, bahwa, di wahana, Gumilang pun, masih banyak, yang masih, belum, digital, apa, belum, secara digital, gitu ya, sebenarnya, selain soal usia, tantangannya, apa aja mas, selain usia, apa namanya, pasti, biaya ya, karena investasinya, tidak mudah, gitu ya. Iya tadi, itu udah dijawab langsung sama Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi, untuk mempersiapkan, memang kita butuh investasi, yang cukup besar. Nah, untuk persiapan sendiri, saya salut dengan, beliau ini, yang tadi saya sempat sebutkan, ke Bu Novi juga, jadi beliau, beliau ini artinya atasanmu? Bukan, ada tim, dari, satu anak perusahaan, yang kebetulan, dia incas, untuk mendevelop, program ini. Iya, oke. Saya lihat, untuk effortnya, memang beliau sering, datang ke kita, karena, memang, ya tadi yang saya sampaikan, di perusahaan kita, perusahaan yang kebetulan saya, yang incas ini, lebih banyak orangnya, jadi, harusnya masalahnya lebih kompleks, jadi, untuk, untuk, dari segi waktu, beliau lebih banyak, menghabiskan waktu di sana, untuk supaya, aplikasi ini berjalan, meminimalisir bug tadi. Iya, 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 karena, walaupun, sama-sama, admin, tapi di PT ini, dan PT yang satunya, pasti, untuk prosesnya beda, nah, maka dari itu, kita, hajar yang paling kompleks dulu deh, gitu kan, yang orangnya paling banyak dulu deh, yang PRnya paling banyak dulu deh, gitu, nanti harapannya, dengan pengalaman seperti itu, di, PT-PT yang lain, kan yang lebih, effortless lah, istilahnya, itu lebih, cepat lah, kita untuk penanganannya, kayak gitu sih Pak. Oke, baik, karena waktunya kita juga, sudah mepet, mungkin kita langsung sambung saja, dengan closing statement, Mas Yosi, dari apa yang kita diskusikan, dari apa yang kemudian, menjadi keseharian, di Wahana Gumilang, dan, tadi juga ada, apa namanya, insight-insight menarik, dari, Bu Novi dengan MSI-nya, closing statement, dari ketika kita ingin, mengembangkan SDM, bertransformasi secara digital, apa yang bisa, menjadi closing statement, Mas? Kalau dari saya sendiri, jangan takut berkonflik, karena dari konflik itu, kita dapat solusi, gitu sih. Jangan takut berkonflik, karena dari konflik itulah, kita akan mendapatkan solusi, begitu, oke, sekarang saya ke, yang lebih senior, senior kita, sesembahan kita. Masa sesembahan. Udah, Udah, jadi dalam proses ini, terutama ini, kalau untuk, apa, staff-staff ya, kalau mungkin manajemen, sudah aware, sudah tahu, gitu. Nah, buat orang yang nantinya, akan ketiban sampur, menjadi katanya, lebih repot itu, gitu kan, dulu gak ada begini-begini, sekarang harus kayak gini, gitu, lebih didokumentasikan, lebih apa, supaya sistematis, itu adalah mereka, tahu dulu manfaatnya, gitu loh. Jadi, kalau gak ngerti manfaatnya, itu mereka nanti, ya itu tadi, banyak hal yang kemudian, akan menjadi keberatan-keberatan, buat mereka, dan itu menjadi halangan, untuk dilakukannya, jadi, mereka harus tahu nanti, akan endingnya seperti apa, tadi, seperti kalau misalnya dilakukan, Mas Yusi tadi, apa ya, kalau orang sudah melihat, ada manfaat, yang didapatkan, dari satu unit bisnis, dan kemudian itu, ternyata berjalan smooth, maka, yang lainnya, pasti akan, apa, tertarik, dengan melihat, bahwa itu, oh sudah, setelah jalan itu, ternyata begitu ya, oh ternyata kita ini, gak perlu lembur-lembur, oh ternyata gak perlu, nyari selisih, dengan manual, gitu kan, yang harus ini, terus harus geger, sama sana, udah tamu gak benar, salah nyatet, angkanya 9, kayak 0, yang satunya lagi, nyulis 3, kayak apa, kayak gitulah, 3, kayak 8, misalnya, kayak gitu, nah itu, itu pasti akan, apa namanya, mudah untuk, kemudian, kita menerima perubahan itu, gitu misalnya. Gitu ya, oke, itu sahabat Merkuri, saya percaya, ini menjadi insight, yang luar biasa, dan silahkan di, apa namanya, diterjemahkan, sedemikian rupa, gitu ya, kalau Anda tertinggal, dengan perbincangan ini, dari awal, nanti Anda boleh nonton, juga di, akun YouTube-nya Merkuri ya, Radio Merkuri 96, karena nanti, talk show ini, juga akan di upload, di channel YouTube-nya Merkuri, Radio Merkuri 96, Anda bisa menonton, yang berulang, lelang kapanpun, Anda mau menonton, dan jangan lupa untuk, apa namanya, di like ya, dan juga subscribe, yang penting gitu, terus bunyikan loncengnya, ya bunyikan loncengnya, supaya setiap hari, setiap kali kita ada, yang baru, itu selalu Anda akan, mendapatkan notifikasinya, oke, baik, kegiatannya MSI apa, Bu Novi? kegiatan MSI, kita akan ada, pelatihan dan sertifikasi, itu yang akan jalan, MSDM, kehumasan, dan juga TOT, di tanggal 28, 28 ya, 28 Januari, oh sekretaris, tanggal 28 juga, Februari, akan jalan lagi, karena kemarin, baru jalan di hari Sabtu kemarin, mungkin kalau minggu depan, saya minta Kevin aja, yang ngomong disini ya, ya dia ini, yang dikirim, kan ini brosur tau ya, terus brosur itu, harus nyari tanggalnya, di sebelah mana, jangan dikirim brosur, pointer-pointernya, jangan pakai, kalender google, kayak google, apa itu, sudah tidak usah, tapi ya masih ada webinar lagi ya, nanti ya hari Jumat ya, webinar series, webinar series, tentang millennial HR, HR millennial, HR millennial, itu yang nanti, kita akan support juga, untuk disiarkan, hari Jumat, 15.30, 15 sampai 16.30, 15 sampai 16.30 ya, oke, baik, terima kasih sekali lagi, untuk narasumber tamunya, ada Mas Yakubos, Yosi Darmawan, SPSI, HR generalis, dari, Wahana Gumilang Group, sehat terus ya Mas ya, terima kasih, sampaikan salam saya, untuk teman-teman, di Wahana Gumilang, sukses untuk Wahana Gumilang ya, oke, terima kasih, terima kasih, dan Bu Novi terima kasih banyak, terima kasih Mas Yadi, kita ketemu lagi minggu depan ya, oke, baik, kalau begitu, saya juga harus segera pamit, mewakili para narasumber, untuk mengakhiri, talk show kita kali ini, jangan lewatkan, untuk kita, berbincang dengan talk show, solusi SDM, dengan tema-tema yang berbeda, di episode selanjutnya, sampai jumpa,